musik 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 ya Allah serem banget dong mau ayo gara-gara banjir dicakuk musik 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 video tadi adalah kericuhan yang terjadi di salah satu mall di kawasan Jakarta Timur ketika warga marah dan melampiaskan kemarahan mereka atas banjir yang terjadi ke mall yang berada di tengah-tengah lingkungan warga karena dianggap mall itulah yang menjadi penyebab banjir bisa terjadi sedemikian besar baik saya ingin ke salah satu korban banjir ibu kota yang juga sudah hadir di studio Mata Najwa ada Pak Syahrul Partawijaya selamat malam Pak Syahrul terima kasih sudah hadir jadi anda rumah rumah anda di Ben Hill ya Pak Syahrul rumah anda di Ben Hill kebanjiran ya Pak banjiran dua kali dari yang 1 Januari dan yang kemarin 25 Februari jadi korban banjir dua kali ya seberapa parah Pak banjirnya parah di halaman itu halaman jalannya satu meter tapi di dalam rumah itu yang lebih tinggi itu satu sedengkul lah jadi itu yang itu yang Januari kemarin yang Januari lebih parah yang sekarang mendingnya sedikit lah beda 20 cm oke sebelum-sebelumnya sebelum itu pernah kebanjiran tidak kawasan rumah Bapak? yang paling yang saya ingat saya sudah 40 tahun tinggal di daerah Ben Hill dan Pejompongan jadi yang paling pernah dirasakan paling parah adalah tahun 2007 ya itu banjir besar Jakarta ya 2013 pernah banjir tapi tidak masuk ke halaman rumah saya 2014 juga gitu hanya sampai halaman jalan aja dan surutnya cepat tapi yang kemarin surutnya berapa lama? yang 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 1 Januari itu kurang lebih hampir 2 hari yang kemarin ini 24 jam lah jadi mulai banjir itu jam 3 pagi jam 3 jam 4 jam 4 sore surut gitu barang-barang Anda selamat atau? kalau yang 1 Januari itu tidak selamat sama sekali jadi istilahnya mobil kerendam TV semua bed apa tempat tidur alat elektronik karena tidak adanya early warning system tidak adanya peringatan dini dari Pemprov bahwa akan adanya banjir atau curah hujan yang begitu tinggi dan itu pada saat itu 31 Desember seluruh orang sedang merayakan tahun baru saya juga ada di luar kota jadi mobil itu satu saya tinggal di rumah tanpa ada perasaan apa-apa ternyata ditelepon oleh pembantu jam 5 subuh udah kerendam semua rumah kalau yang kemarin sempat ada peringatan peringatan dari Satpam Lingkungan karena belajar dari itu dan mereka mengamati ketinggian air di pinggir kali gitu jadi mereka secara sukarela bekerja ekstra tanpa dibayar untuk memperingatkan pada warganya jadi jam 3 itu kita diketok satu jam lagi kalau tidak ada apa tanda-tanda akan surut ini lebih baik keluar jadi satu RT itu mengeluarkan seluruh mobilnya mengangkat alat-alat elektroniknya ke atas gitu bedanya antara tanggal 1 Januari dengan yang kemarin adalah 1 Januari itu betul-betul tidak adanya peringatan dini oke jadi korbannya lebih banyak oke tapi yang peringatan dini yang banjir kedua itu juga itu dari Satpam ya dari Satpam bukan dari Pemprov bukan bukan dari Pemprov oke dan saya tahu anda dan teman-teman mengajukan gugatan meminta ganti rugi ke Pemprov ya gugatan class action jadi gugatan yang mewakili warga Jakarta korban banjir kenapa anda menggugat Pemprov apa salah Pemprov kita yang menggugat adalah tidak adanya dua hal yaitu pertama tidak adanya early warning system sistem peringatan dini yang harusnya dilakukan oleh pemda oleh Pemprov untuk memperingatkan toh yang namanya banjir itu bukanlah musibah bukannya bencana alam seperti tsunami atau gempa bumi ini kan sesuatu yang bisa dimanage curah hujan yang begitu tinggi jangankan curah hujan kita gerhana bulan gerhana matahari 10 tahun yang akan datang kita udah tahu apalagi ini cuma curah hujan yang begitu tinggi dari BMKG dan juga kan bisa diduga itu bisa dihitung tidak adanya early warning system semua orang sedang berlibur akibatnya korban yang diderita oleh warga DKI itu begitu tinggi oke dan sekarang anak kebanjiran lagi itu akan nambah tidak gugatan last action nya karena jadi korban dua kali itu saya akan serahkan kepada pengacara ya oke nanti saya akan saya akan tanyakan lagi saya ingin lempar nih ke teman-teman anggota DPRD wajar tidak kalau warga mengajukan gugatan ke pemerintah provinsi saya pikir kalau secara hukum memang itu merupakan jalur yang tersedia upaya-upaya hukum memang merupakan hak masyarakat dan selama mengalami kerugian-kerugian material memang hak itu ada pada masyarakat untuk melakukan gugatan akan tapi di sini yang saya soroti adalah kinerja Bapak Gubernur yang begini Mbak sebenarnya masalah banjir ini Mbak lima tahun kemungkinan besar tidak cukup karena banyak sekali hal yang harus dilakukan tidak hanya dengan curah hujan yang tambah tinggi karena tendensinya memang selalu akan tambah tinggi kita juga harus memikirkan perubahan cuaca yang mengakibatkan kenaikan air laut kita juga harus perhatikan penurunan tanah karena eksploitasi air tanah dalam karena tidak tersedianya air bersih air bersih untuk densitas masyarakat DKI Jakarta akan tetapi selama ini Pak Gubernur sepertinya terlalu sibuk dengan hal yang remeh-temeh atap JPU Formula E dan lain-lain yang mungkin bikin jalan sepeda itu lebih cepat daripada memperbaiki tanggul yang rusak di keramat jati di RW 11 sehingga mereka harus swadaya sendiri 20 juta memperbaiki sendiri oke bagaimana Pak Sekda? lebih sibuk hal-hal yang lain katanya? kalau itu saya rasa sah-sah saja ya kontrol eksekutif terhadap legislatif terhadap eksekutif dan tidak harus sama jadi memang kita harus bekerja ini harus saling kontrol belum soal air laut penurunan tanah dan curah hujan yang tinggi datanya adalah luas Jakarta ini 66.152 hektare sedangkan waduk kita luasnya itu cuma 350 hektare atau 0,52% nah dulu saja waduk persawahan masih banyak masih luas sekali itu banjir ada apalagi sekarang seingat saya sepanjang sejarah gubernur DKI ini ada yang 5 tahun ada yang 10 tahun ada yang 2 tahun ada yang PLT 6 bulan itu itu selalu mener apa ketika datang musim hujan selalu dapat musibah yang namanya banjir tidak ada yang luput semuanya dapat banjir gitu tapi bagaimana menanganinya itu yang paling penting oke sangat amat cepat cepat tanggap gitu loh jadi kemudian kebutuhan-kebutuhan warga itu sudah kita siapkan semuanya itu kan juga persiapan juga bagaimana Pak Johnny cepat tanggap yang membedakan sekarang dengan kemarin itu adalah saya katakan tadi gubernur sekarang ini beserta jajarannya memang sangat lamban menanggapi wajir ini makanya saya sangat mendukung ketika masyarakat sekarang yang mengajukan class action itu gugatan itu karena memang jangan posisi masyarakat itu atau warga itu dalam posisi yang selalu kalah karena kelalaian dari pemerintah kelalaian pemerintah itu seperti yang saya katakan tadi itu saya mau menggunakan begini ya mohon maaf gubernur kita ini sekarang mengalami semacam kesamaran arah ya kiblatnya itu sudah nggak jelas kiblatnya itu kan visi dan misi visi dan misi ini dibimbing oleh yang namanya RPJMD RPJMD dituangkan kepada RKPD sampai ke menjadi program nah karena muncul program-program dadakan karena memang dia tidak punya apa namanya katakanlah arah yang jelas maka muncullah program-program beatifikasi seperti bikin jalur sepeda formula E dan sebagainya kalau jelas itu arahnya ada sebenarnya bisa dikurangi karena di eranya Ahok itu hampir tinggal 50 titik banjirnya nah sekarang ini kan penambahan lagi itu yang sebenarnya kita sesal bagaimana Pak Nur Masyah hanya program-program yang beatifikasi saja jadi saya pikir gini banjir itu harus diselesaikan kegiatan strategis jangka panjang dan jangka pendek kalau jangka panjang kaitan dengan sodetan misalnya disana dibuat waduk sukamahi kemudian revitalisasi waduk-waduk yang besar kemudian membuat tangguh laut di muara sana kemudian bagaimana normalisasi bagaimana yang namanya ya itu berbagai program saya tadi bertanya bagaimana Anda melihat tadi tanggapan tadi bahwa yang dilakukan Pemrof itu hal-hal yang tidak penting di Sudin itu besar banget anggarannya dari saya sejak 2004 di anggota DPRD Sudin air itu selalu ada nomenklatur pemeriaan berkala misalnya Sudin Jakarta Pusat 105 miliar disini saya catat nih Mbak Nana sebentar saya kutip tadi dari APBD gede-gede banget kalah bower Jakut 192 Jakbar 204 Jaksel 124 miliar nih Bu apakah itu semua dipakai diserat? nah ini artinya kita sebagai pejabat dalam hal ini yang nemenin Bang Anies kan waksa tidak aneh harus firm bahwa berkala itu benar-benar digunakan untuk seperti saya setuju dengan abang ini tadi interkoneksi saluran mikro itu tetap menjadi priority saya sekarang gak yakin Bang Joni ini Bang Joni teman saya lama halo Bang kalau seadanya ada SIM banjir dan SIM saluran mikro kalau kita naik kereta api itu kan ada kelihatan ini kelihatan deadlocknya dimana kita gak punya Bang Nana betul Pak Segda kita gak punya SIM untuk banjir dan saluran mikro gak ada jadi gini betul Pak Segda kita tidak punya itu kan sesuatu yang sangat belum ada itu saya yakin belum ada saya rasa di Jakarta ini semuanya sudah lengkap ada tidak tapi itu Pak di Sema City itu mau tanya apa aja ada datanya semuanya ada tapi yang kemarin terlihat tidak kalau ada terlihat tidak ada kenapa tidak bisa diantisipasi kalau terlihat data kita itu per tiga jam selalu kita update termasuk yang tadi interkoneksi bagaimana saluran air maaf Pak Segda jadi maksudnya segini Pak Segda duduk nih saya di Ben Hill disitu ada tower yang paling tinggi di Indonesia 70 lantai amdanya bener gak ternyata banjir kalau kita sebagai pejabat ini bukan soal ini kita supaya win-win solution oh merahnya disini macetnya nih disitu ada kabel yang pernah dipotong oleh dan itu belum ada? belum ada katanya di Sema City ada kata Pak Segda kalau alami sawap jadi ada tidak? jadi gini terima kasih saya Pak Joni dan Justin cepat-cepat aja eksekusi ini wakil gubernur ada dua biar dia datang ke Sema City biar datang ke Sema City jadi karena belum tahu aja nih Pak datang ke Sema City lalu tanya apa yang DKI miliki biar pusingnya bareng gitu loh berarti udah pusing Pak ya eh Mbak Pak sorry Pak ini ada Jeki Jeki apa tuh Pak Jeki Jeki udah meninggal ya? apa ini? Anda menunjukkan apa nih? Jeki memonitor banjir ini malah WA WA siapa ini? yang mana setelah pariwara dah kita break dulu baru nanti saya baca WA nya setelah pariwara kami kembali dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih